Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan karena kami sepakat bahwa akan memperketat dan mendukung Yajukai untuk melakukan upaya-upaya penegangan hukum. Dan oleh karanya kami mengapresiasi dan siap mendukung apa yang akan dilakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Jasa Agung, Bapak Menteri Perhubungan Partner kami dan Yajukai. Teman-teman wartawan hari ini kita undang di pelabuhan di dalam rangka untuk menyampaikan pernyataan dan penjelasan mengenai kinerja dari Badan Cukai bersama dengan berkolaborasi dengan seluruh instansi yang lain. Di dalam melakukan tindakan penertiban, penangkapan terutama untuk kendaraan bermotor hari ini di Tanjung Priok. Jadi kita juga akan lihat Tanjung Priok. Tapi kami akan sampaikan juga statistiknya dari seluruh penyelundupan mobil dan motor mewah di seluruh Indonesia. Seperti terlihat di depan ini, ini adalah sebagian dari contoh-contoh motor yang diselundupkan menggunakan kontainer masuk melalui Tanjung Priok. Kami akan sampaikan bahwa di Tanjung Priok sampai dengan hari ini jumlah mobil yang diselundupkan adalah 19 dengan jumlah motor adalah 35. Itu adalah yang dilakukan dengan menggunakan pola penyelundupan kontainer mobil-mobil mewah dan motor-motor mewah masuk ke Indonesia. Ini dari Beacukai Tanjung Priok saja. Contohnya pada 1 tanggal 29 September 2019, teman-teman Beacukai menangkap dua mobil mewah Porsche dan Alfa Romeo yang dimasukkan ke Indonesia mengakunya adalah sebagai import batu bata. Batu bata bangunan, refractory bricks.